Intro Oke guys, masih bersama saya di channel Sinetron terdepan Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit bocoran alur cerita Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode 130 Edisi 9 April 2021 Dan bagi anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya, agar anda tidak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini Di episode kali ini, sepertinya akan menimbulkan masalah besar dalam hubungan pernikahan nana dan dewa Karena permasalahan nana yang kemungkinan kecil untuk dapat memberikan keturunan untuk keluarga buana Hal inilah yang sepertinya akan jadi pemicu terancamnya keharmonisan hubungan antara dewa dan nana Karena farah buana akan menyuruh dewa untuk beristiri lagi Mengingat bahwa nana kemungkinan tidak akan bisa memberikannya cucu sebagai penerus dari keluarga buana Farah buana memang benar-benar egois ya guys Di saat-saat seperti ini, bukannya dia prihatin dengan keadaan nana, dia malah menyuruh dewa untuk menikah lagi Tapi sepertinya dewa tidak akan menuruti kemauan namanya itu ya guys Bukan karena hanya dewa bersalah kepada nana, sehingga ia tidak akan meninggalkan nana Tapi karena dewa saat ini memang benar-benar sangat mencintai nana Dan akan menerima kondisi apapun nana saat ini Semoga nana dan dewa dapat mempertahankan ikatan cinta mereka Meskipun nantinya akan ada mama farah yang akan membayang-bayangi kekuatan cinta mereka Saksikan kelengkapan ceritanya hanya di sinetron buku harian seorang istri setiap hari hanya di SCTP Dan saya akan update terus infonya disini Terima kasih